Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait penggunaan aplikasi aman ya aplikasi manajemen perjalanan dinas yang dipakai oleh kementerian agama ya langsung aja Bapak Ibu jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu dan jempolnya kalau loncengnya juga jangan lupa Bapak Ibu silakan komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian terima kasih Bapak Ibu langsung saja untuk menggunakan aplikasi amat ini langsung dari web browser yang Bapak Ibu pakai alamatnya di aman.gemenat.go.id Bapak Ibu aman.gemenat.go.id tampilan menu loginnya seperti ini Bapak Ibu sekalian silakan tuliskan email dan password user dan password yang Bapak Ibu pakai ya kemudian klik sign in Bapak Ibu sekalian panggilan menu dashboardnya seperti ini Bapak Ibu ini ada tanggal dua artinya saya baru buat dua rencana kegiatan ya rencana kegiatan profile jika belum diedit atau belum dilengkapi silakan dilengkapi dulu ya Bapak Ibu sekalian kemudian untuk membuat rencana perjalanan silakan Bapak Ibu klik di menu permohonan ya untuk rencana permohonan pendampingan pendampingan ya ini adalah dalam kegiatan pendampingan pasca pintar ya bagi madrasah sasaran IRKAM eh Bapak Ibu di menu permohonan silakan klik menu tambah ya untuk menambahkan rencana perjalanannya atau pendampingannya ya klik menu tambah kemudian pilih provinsi pilih kabupaten ya kemudian pilih kecamatan yang atas itu asal ya Bapak Ibu sekalian alamat asal kemudian ini lokasi diperlukan kemudian wilayah tujuan berarti tujuannya Bapak Ibu provinsi Kabupaten pilih kecamatannya Bapak Ibu sekalian kita lihat jadwalnya ya kemudian pilih jenis program pendampingan pasca pintar yang lebih sekitar kemudian pilih perjadian ini sehari ya jadi silakan tulis tanggalnya Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal manual yang sudah dibuat ya tulis jam mulai akan selesai kemudian ketika jam sudah nih minimal 6 jam ya waktunya Bapak Ibu sekalian untuk jam kemudian pilih di sini madrasah sasaran ya madrasah sasaran silakan tulis nama madrasah kau oleh kata kuncinya ya ketat kuncinya diketik tunggu atau pakai nsmb ya tembis kalian setelah itu klik simpan Bapak Ibu sekalian nah disini sudah tulis ya madrasah yang kita rencanakan untuk kita kunjungi contoh saya sudah input 3 madrasah yang sama saja ini baru statusnya rencana Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya silakan ditambahkan sampai selesai Bapak Ibu sekalian dari daftar yang sudah kita buat itu upload surat tugas ya masing-masing madrasah silakan nanti tinggal untuk upload surat tugas sambil menunggu ini persetujuan ya di statusnya supaya disetujui maka silakan upload surat tugas terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian jadi demikian alahnya kita ulangi dari menu permohonan klik tambah ya Bapak Ibu lalu sekalian tambah kemudian pilih lokasi tempat kita lokasi asal tanggal jadi ini di sehari ya kemudian waktu jam pilih madrasah selain itu simpan lah langkah selanjutnya adalah nanti upload sudah tugasnya selanjutnya ya jadi demikian Bapak Ibu langkah-langkah untuk penggunaan aplikasi aman ya untuk merentarakan perjalanan dinas yang akan kita lakukan apa disini adalah khusus untuk mendampingan madrasah pasca bintek di aircam ya Bapak Ibu sekalian oke seri kita pada kesempatan kali ini sekian dulu Bapak Ibu sekalian semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu Bapak Ibu tekan loncengnya like komentar dan membagikan informasi sampai ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax